Pernikahan sesama jenis sudah legal di Thailand dan Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis mengikuti negara Asia lainnya yaitu Nepal dan Taiwan yang menjadi pertanyaan ini sudah mulai heboh di masyarakat kita bagaimana jika ada pasangan sesama jenis asal Indonesia yang pergi ke Thailand lalu menikah di sana mendapatkan akta perkawinan di Thailand bisakah dia ngelapor ke Indonesia kemudian perkawinannya resmi di Indonesia jawabannya tetap tidak bisa kenapa? karena ini bertetangan dengan amanat undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di pasal 1 ya di undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan seterusnya ya jadi sudah jelas perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita tidak bisa pria dan pria tidak bisa wanita dan wanita sudah jelas di undang-undang perkawinan ya kemudian di pasal 2 pasal 2 ya bentar saya baca kan di pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai aturan agama masing-masing ini sudah jelas di dalam agama yang ada di Indonesia semuanya tidak membolehkan juga perkawinan yang seagama kemudian di pasal 2 ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ya jadi setiap perkawinan itu akan resmi dianggap sah oleh negara jika pertama dia mengikuti aturan agama kemudian yang kedua dia dicatatkan oleh instansi pencatat perkawinan yang muslim di KUA yang muslim di Dukcapil ya intinya inti sarinya tidak bisa tidak bisa ya jika ada seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan seorang perempuan ingin menikah di Thailand walaupun dia mendapatkan akta perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah Thailand dia tidak bisa mencatatkannya secara resmi di Indonesia ya jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan saja di kolom komentar nanti saya akan mencoba menjawabnya thanks for watching and have a nice day bye